Halo Sobat Gazah Droid, dalam video ini saya akan review custom ROM IonOS di Asus Zenfone Max Pro M2, simak selengkapnya. IonOS adalah custom ROM CAF yang populer dengan daya tahan baterainya. Custom ROM ini menggunakan kernel Etherius Plus untuk kernel bawaannya. Kernel ini sudah cukup bagus untuk memberikan performa yang lancar saat gaming, akan tetapi sobat akan merasakan panas yang berlebihan jika sobat gunakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian pada ROM Ion ini sudah terselipkan fitur Zenfone Pack yang didalamnya terdapat fitur Enable Cam 2 API, Display Color Control untuk mengumah dan mengkalibrasi warna dari tampilan layar, baik secara manual ataupun sobat juga bisa memilih preset yang sudah tersedia di dalam fitur ini. Lalu di dalam setelan Zenfone Pack ini terdapat fitur Spectrum Profile, yang didalamnya terdapat 4 macam profil yang bisa sobat pilih sesuai dengan kebutuhan sobat. Kemudian terdapat fitur Direction Enhacer, yang fungsinya untuk mengubah dan meningkatkan kualitas suara yang keluar dari earphone ataupun headset yang sobat gunakan, sekaligus untuk mengatur equalizer-nya. Dan pada setelan ini terdapat fitur untuk mengaktifkan USB Fast Charging saat sobat menghubungkan device ini ke PC ataupun laptop. Kemudian terdapat pula menu Zenmotion, yang didalamnya ada fitur Screen Off Gesture dan Ambient Display Gesture, yang biasanya juga bisa sobat temukan di stock ROM-nya Asus Zenfone Max Pro. Dan fitur tersebut berfungsi dengan baik pada ROM Ion ini. Untuk kecepatan fingerprint-nya sudah cepat dan akurat. Kemudian untuk penggunaan memori sistemnya berada di kisaran 7 hingga 9 GB. Dan untuk setelan tampilannya, di dalam menu ini terdapat fitur Full Screen APPS, yang fungsinya untuk memuat tampilan layar penuh dari aplikasi yang kita aktifkan di dalam menu ini. Sebagai contohnya, di sini saya mengaktifkannya untuk beberapa game termasuk PUBG. Dan saat sobat masuk ke dalam gameplay-nya, maka tampilan layarnya akan seperti ini, yaitu tidak ada tampilan dari game yang terpotong pada sisi kiri dan kanan poninya. Kemudian kita ke fitur khusus dari ROM Ion ini yang terdapat di menu Ionizer. Pada menu ini sobat bisa mengubah warna aksen dan tema. Di menu ini pun sobat bisa mengaktifkan fitur Ambient Always On Display saat layar tertidur. Dan sobat juga bisa mengkustomisasi quick setting yang ada pada ROM Ion ini sesuai dengan keinginan sobat. Lalu untuk penggunaan memori RAM-nya, sobat bisa lihat seperti yang ada di dalam video. Dan mungkin masing-masing user akan mendapatkan free RAM yang berbeda tergantung dengan seberapa banyak aplikasi yang sobat gunakan. Dan untuk aplikasi kamera Geekcam yang cocok dengan ROM ini, sobat bisa lihat link-nya di kolom deskripsi. Kemudian untuk skor AnTuTu, kecepatan pengecasan dan skrim on-time yang diperoleh dari ROM ini adalah sebagai berikut. Lalu untuk cara pemasangan ROM Ion OS di Zenfone Max Pro M2 ini, yang pertama sobat masuk ke TWRP. Kemudian sobat pastikan semua mon sudah di checklist. Untuk mengetahui lebih lanjut apa fungsi dari mon yang tersedia pada TWRP ini, sobat bisa lihat video yang ada di pojok kanan atas. Lalu sobat masuk ke menu Wipe, Advanced Wipe. Kemudian sobat checklist, Dalvik, Cace, Data, Sistem, dan Vendor-nya. Kemudian sobat swipe. Lalu sobat masuk ke menu Install, dan sobat pilih ROM Ion OS-nya. Dan sobat swipe untuk menginstall-nya. Setelah selesai menginstall, jangan lupa sobat wipe Dalvik dan Cace-nya, lalu reboot ke sistem. Nah, sekian dulu dari saya tentang install dan review custom ROM Ion OS di Zenfone Max Pro M2. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa sobat like dan share video ini, lalu subscribe channel-nya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.